Polres Karawang, Jawa Barat, mengungkap pabrik rumahan ganja sintetis di Kepuh Aljariah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Kulon. Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadi Caksono, menyutkan bahwa pihaknya menangkap satu orang berinisial emera di sebuah rumah kontrakan. Belakangan diketahui bahwa emera dan satu DPO lainnya merupakan kakak beradik. Mereka diketahui mengelola rumah pabrik Sinte ini secara bersama-sama. Dari rumah kontrakan emera, polisi mendapatkan 10 kg ganja sintetis dan sejumlah bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi bahan ganja sintetis. Wirdhanto mengungkapkan emera dan kakaknya sudah menjalankan bisnis ganja sintetis selama dua bulan. Sementara mereka baru mengontrak di Kepuh Aljariah selama dua minggu. Dari pantauan tribun jabar kakak beradik tinggal di kontrakan yang berbeda. Emera ditangkap di kontrakan. Sementara itu kakaknya telah hilang bersama istri dan anak-anaknya di kontrakan yang tak jauh dari lokasi kontrakan emera. Menurut keterangan para tetangga, kakak beradik tersebut memang jarang bergaul dengan warga sekitar. Namun selalu banyak tamu yang bertemu mereka, emera yang memproduksi narkotika golongan satu itu terancam dengan hukuman penjara minimal 12 tahun penjara dengan pasal 144 ayat 2 KUH pidana. Yaitu adalah pasal 114 ayat 2 Jumtul 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara. Dan saat ini tim Sangga Buwana saat ini masih juga melakukan pengejaran terhadap satu DPO. Yang merupakan kebetulan adalah kakak dari tersangga emera. Sekian. Ini diproduksinya disini dan emang apa dia pindah-pindah tempat produksinya tuh seperti apa dan udah berapa lama gitu? Ya disini baru dua minggu dan kemudian memang sengaja mengontrak disini untuk menjadikan sebagai home industry untuk tempat konsentis. Sudah berapa lama dah? Dua minggu disini. Enggak, kan disini ya. Pelaku melakukan ini sudah sekitar dua bulan. Dua bulan. Dan untuk total berat apa? Kemudian termasuk disini ada cairan perasa, cairan pewarna, kompor, dan juga beberapa peralatan-peralatan untuk merebus dan mewarnai dari tembako sintetis itu. Dan pemasangannya dimana? Bisa dibuat tembako sintetis berarti ada berapa paket? Ini untuk? Sekitaran? Ini yang sudah namun dulu. Oh ini yang sudah jadi? Enam kilo? Ini yang sudah jadi. Ini yang sudah jadi. Oh ini ada yang namun dulu. Kan tadi? Iya. Tembako warna hitam. Bahan-bahannya disini ada. Terima kasih. Dari tersangka ini itu adalah lulusan SMA. Lulusan SMA jadi tidak memiliki latar belakang kimia sama sekali. Namun yang bersangkutan hanya diajari oleh kakaknya untuk membuat tembako sintetis. Jadi untuk... Tidak, baru pemain baru. Dan jadi untuk tersangka ini kan diduga menjadi kurir. Itu diduga untuk mengelabui pemeriksaan paket bukan dan? Nah ini nanti akan kami dalami lebih lanjut apabila memang tertangkap. Doakan saja dan kemudian saya ingatkan kepada pelaku yang belum tertangkap untuk menyerahkan diri. Untuk menyerahkan diri, untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya. Karena kami sudah mengetahui identitasnya dan kami berharapkan untuk warga masyarakat di sekitaran blok TKP ini. Dan yang juga nanti akan kami DPO-kan apabila mengenal dari pelaku tersebut untuk bisa menyerahkan kepada pihak kepolisian. Dan ada pesan untuk masyarakat yang jelas bahwa Polres Karawang tidak mentoleransi adanya peredaran narkotika jenis apapun. Ataupun misikotropika jenis apapun. Dan kami berharap untuk kerjasamanya dari seluruh warga masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat. Untuk bisa melaporkan kepada pihak kepolisian pada kesempatan pertama apabila mendapati sebuah informasi terkait masalah penyalahgunan ataupun peredaran narkotika. Dan kita berharap kerawang betul-betul bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Jadi bahan bakunya ini diperoleh dari tersangka yang masih dalam penyelahunan. Katanya dijual online atau gimana? Ada yang sebagian dijual online, ada yang langsung. Sebagian dijual online ada, yang langsung ada. Dan tersangka profesinya mengkurir di salah satu online shop atau seperti apa? Ada dugaan bahwa tersangka yang belum tertangkap itu merupakan salah satu karyawan dari salah satu e-commerce. Untuk yang bersangkutan, untuk MRA ini tidak memiliki pekerjaan. Untuk pemasaran dari tempat produksi ini. Karena salah satunya kembali lagi, tadi sudah ada yang menjadi korban di warga di RW ini. Nah dari situlah awal mulanya toko masyarakat dan toko agama mendiskuskan dengan polisi RW untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan pemetan. Masalah kesehariannya saya tidak tahu kan. Masalah bagaimana, karena kan polisi saya jauh. Dari lokasi ini ya. Tapi mungkin itu aja. Peran diminta identitas ya. Ya, peran diminta identitas. Kan kebiasaan RTE. Kan begitu dia masuk sini, RTE saya sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!